Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik berjumpa lagi ya teman-teman kali ini kita belajar membaca rambu ini sudah saya gambarkan ya ini gambar rambu ya rambu ukur dan yang ini BABTBB itu loh gambar benang yang ada di tropong kira-kira seperti ini dan cara membaca benang kita tempel gambar benang ini di rambu ya kita tempelkan ya misalkan ini di 13-0-0 ya benang tengahnya benang tengah 13-0-0 dan benang atasnya ini dibaca 13-50 dan benang bawahnya adalah 12-50 ya cara membacanya seperti itu ya kita jadi per strip yang merah misalkan ini ya yang merah ini adalah 10 yang putihnya juga diantara merah dan putih ini 10 juga jadi kalau begini adalah benang tengahnya 13-0-0 benang atas 13-50 dan benang bawah 12-50 begitu ya teman-teman oke kita pindahkan lagi ya kita coba misalkan misalkan benang tengahnya kita pindah disini ini hanya sebagai contoh ya disini ini kita baca benang tengah adalah 13-35 ya mengapa 35 kita hitung saja dari garis ini yang ini yang ada pertek ini biru ya ini adalah 13-10-20-30 dan 35 ya berarti benang tengahnya 13-35 dan benang atas 13-85 dan benang bawahnya itu 12-85 begitu ya cara membacanya kemudian untuk menghitung jaraknya ya kita buka Excel ya kita buka Excel biar lebih mudah kita buka Excel disini kita tulis ya benang atas ini hanya sebagai contoh ya misalkan BA kemudian ini PT di bawahnya BB kita besarkan kita besarkan saja segini ya ini dulu ya saya besarkan dulu biar lebih besar ini kita kasih huruf tebal hurufnya disini misalkan 40-20 ya 20 dan tebal oke ya ini hanya sebagai contoh berarti benang atasnya ini ini kita pindah lagi ya biar lebih mudah menghitung kita pindah lagi benang tengahnya di 13-0-0 ini benang tengah di 13-0-0 ya benang atasnya adalah 13-50 misalkan 1 poin 3-50 ini ada sebagai benang atas benang bawah bawahnya 12-1 poin 2-50 dan benang tengahnya 13-0-0 kita bikin nanti dulu ya ini adalah dibikin 3 desimal aja ya format 3 desimal ya ini bacaan benang ini yang nempel pada rambu ini adalah ini nah ini bacaannya ini ya kita perbesar kita zoom begini jadi kalau kita cuma baca 2 benang misalkan kita baca ya benang bawah kita tidak dibaca yang kita baca itu benang atas dan benang tengah maka benang bawah kita bisa kasih rumus itu sama dengan kurung buka ya benang tengah kali 2 benang tengah kali 2 kurung tutup dikurangi benang atas itu sama dengan benang bawah jadi kalau kita baca 2 benang sementara pomnya kan biasanya 3 benang nah kita bisa isi yang benang bawah seperti ini ini secara rumus walaupun pada kenyataannya mungkin tidak seperti ini kalau ingin mencari benang tengah ingin mencari benang tengah rumus benang tengahnya kita baca benang atas dan benang bawah benang bawah sama dengan benang bawah adalah 1.250 maka rumus benang tengahnya adalah sama dengan kurung buka benang atas ditambah benang bawah kurung tutup per 2 dibagi 2 nah ini adalah benang tengah benang tengah berarti sama dengan benang atas ditambah benang bawah dibagi 2 itu benang tengah kalau benang bawah benang tengah dikali 2 dikurangi benang atas sama dengan benang bawah ini cari membaca benangnya seperti itu kemudian kita hitung jarak ya disini kita hitung jaraknya juga biar sekalian biar sekalian tahu ya jarak jarak itu sama dengan benang atas dikurangi benang bawah kurung tutup depannya kasih kurung buka ya kasih kurung buka dikali 100 berarti jarak 10 meter oke kita misalkan kita menjauh kita zoom lagi kita anggaplah kita jauh misalnya 1 nah kita ini sudah menjauh kita isi maka rumus itu akan tetap berlaku rumusnya ini ada benang tengahnya masih 13 kemudian benang atas kita baca benang atas adalah 13 75 1.375 oh ini adalah 1.3 300 benang bawahnya kita kasih rumus sama dengan kurung buka benang tengah kali 2 dikurangi benang atas ini sama dengan benang bawah kita lihat ini berarti benang bawah adalah 12 25 dan jaraknya jadi 15 ini berarti cara membaca benang dan menghitung jarak kita bisa perbesar lagi ya misalnya kita lebih jauh lagi ini hanya sebagai contoh ini kita menjauh lagi ya ini bacaan benangnya tengah masih sama ya benang tengahnya masih 13 00 benang atasnya itu 14 berapa ini 14 12 benang atas ini bacaan saya ini 14 kalau seperti ini bacaannya 14 12 benang atasnya kemudian benang bawahnya kita tidak baca tapi kita menggunakan rumus yaitu 11 88 secara rumus seperti itu jadi begini 11 88 kita lihat jaraknya 22 22 4 meter 22 4 jaraknya jadi begitu ya membaca benang dan langsung kita hitung jaraknya kalau biasanya kita kalau ingin tahu langsung jaraknya benang atasnya usahakan ditepatkan di 0 0 ya di posisi 0 misalkan begini ya misalkan 15 15 kemudian baca benang bawah baca benang bawah jadi kita langsung kelihatan nanti bisa langsung tahu jaraknya ya atau kita hitung jarak jaraknya tadi ya benang atas dikurangi benang bawah dikali dengan 100 ini jaraknya mungkin dari saya sekian dulu ya untuk belajar membaca rambu dan menghitung jarak mungkin ini akan berbeda dengan di lapangan karena rambu belum tentu tegak sekali ya mungkin ada selisih 1 mili atau 2 mili selisihnya tapi secara rumus seperti itu sekian dari saya saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya selamat menikmati